Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawa Barat melanjutkan kampanye dengan bertemu relawan masyarakat serta tokoh agama. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi membusuk di perbukitan Gunung Kendal, Utobodas, Kabupaten Bogor. Empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat melanjutkan kampanye dengan bertemu relawan masyarakat serta tokoh agama. Salon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku melakoni agenda kampanye hari kedua di wilayah Sukabumi. Mantan wakil wali kota Bekasi itu menyambangi pondok pesantren serta berdiskusi dengan petani dan mendatangi sentra pembuatan golok di wilayah Cisat serta Kebon Pedes. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu basis pemenangan bagi PKS dan pasangan asik. Karena tentu kita juga, Alhamdulillah Tadus Bin Niamat, di dua kota-kota kabupaten ini, khususnya di kota kita dapat kursi terbanyak menjadi ketua dewan. Beda cerita dengan pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat nomor urut 2 JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Mereka mengisi agenda kampanye dengan menghadiri pendidikan politik dan rapat kerja di DPC-PDIP Purwakarta di objek wisata Aven Water Park Purwakarta. Sementara calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adang berkampanye dengan mengunjungi Museum Tionghoa di kota Bandung. Ia juga berdialog dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Kedatangan ini merupakan bentuk menjaga toleransi umat beragama dan kondusivitas wilayah Jawa Barat. Sebagai warga Jamiah Tadudulama, berkedekatan dengan banyak merupakan luar biasa. Sejak dulu digangka Soleh Gustur, dan memang Gustur adalah sebagai bagian yang tidak usahkan dari perkembangan sejarah kemarin Indonesia dan dalam aspek toleransi. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat akan menjalani masa kampanye hingga 23 November 2024. Tim Liputan melaporkan. Memasuki masa kampanye pilkada, Bawaslu Kota Banjar melaksanakan apel siaga yang diikuti oleh seluruh personel Bawaslu, tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Bawaslu mengajak para calon agar tidak melakukan pelanggaran. Pasir penetapan dan pengundian nomor urut, Bawaslu Kota Banjar menggelar apel kesiapan pengawasan menghadapi masa kampanye pilkada. Apel diikuti oleh seluruh personel Bawaslu, tingkat kota Banjar, kecamatan hingga kelurahan. Apel kesiap siagaan pengawasan ini sebagai momen mengawali pengawasan setelah memasuki masa kampanye. Selain persoalan sarap, politik uang juga menjadi perhatian. Berbagai modus yang dilakukan paslon dan tim suksesnya termasuk bantuan-bantuan yang tidak wajar menjadi perhatian para petugas Bawaslu. Ini dalam rangka apel siaga, kesiap siagaan teman-teman untuk mengawasi pelaksanaan kampanye pilkada pada banyak tahun ini. Untuk kampanye pilkada ini? Saya tekankan kepada teman-teman untuk selalu siap-siaga, terutama jalannya pengawasan ini selama kampanye. Sekitar kurang lebih 2 bulan, teman-teman harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terbaik supaya menjaga kondisi positif. Masa kampanye sendiri dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024. Eko Sia Buni melaporkan dari Kota Banjar. Sudah 2 bulan warga desa Paburuan, Kabupaten Subang alami krisis air bersih. Rabu pekan lalu akhirnya tim gabungan BPBD, TNI dan Polri memberi bantuan air kepada warga. Kedatangan tangki air yang dikirim oleh tim gabungan BPBD, TNI dan Polri disambut antusias warga Desa Paburuan, Kecamatan Paburuan, Kabupaten Subang. Pasalnya sudah 2 bulan warga alami krisis air bersih. Bahkan mesin pompa air yang berada di sejumlah rumah warga sebagian sudah tidak bisa mengeluarkan air. Jikapun ada, maka air yang mengalir sangat kecil. Hal ini membuat warga terpaksa membeli air untuk keperluan sehari-hari. Kalau misalnya airnya kecil untuk kebutuhan MCK, Bapak ngambil dari mana biasanya? Ya kita nunggu aja sampai malam nyedotnya. Kira-kira berapa jam gitu? Ya kadang-kadang satu malam. Mulai dari bulan Agustus sampai sekarang. Sekarang sudah ada pisan. Kira-kira berapa-apa hari, alhamdulillah saya dengan Tagana dari Subang. Bersama Bapak Binsa, Pak Wasta, bersama Bimas Kuali, Pak Muradi. Kita sama-sama bekerjasama untuk kemajukan ke depannya yang lebih baik lagi. Bila mana ada warga desa pembuaran lagi yang ada kekurangan-kekurangan air. Bantuan air bersih ini diberikan kepada warga sebanyak 5.000 liter. Rencananya pihak desa akan terus berupaya memberikan kembali bantuan air bersih secara berkala kepada warga hingga memasuki musim hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!